Selamat datang kembali pada kuliah Analisi Struktur. Pada segmen ini kita akan membahas prinsip kerja maya sebagai dasar dari metode beban satuan untuk menentukan perpindahan struktur. Pada segmen sebelumnya kita telah menurunkan formula beban satuan dari Teorema Castigliano, namun sebenarnya metode beban satuan tersebut tidak diturunkan dari Teorema Castigliano pada awalnya karena metode beban satuan lebih dahulu diturunkan atau diperoleh dan digunakan daripada Teorema Castigliano. Misalnya kita ingin menentukan perpindahan di ujung balok cantilever ini akibat beban merata yang bekerja pada balok. Kita terapkan terlebih dahulu gaya virtual atau gaya maya sebesar satu-satuan di ujung balok ini, akibatnya struktur akan berdeformasi vertikal seperti ini, dan pada balok terdapat gaya dalam M kecil yang distribusinya linier seperti ini. Ini adalah gaya dalam maya akibat gaya luar maya sebesar satu-satuan yang kita terapkan di ujung balok ini. Kemudian baru kita terapkan beban yang sebenarnya bekerja pada struktur, dalam hal ini adalah beban merata ini, akibatnya terjadi perpindahan balok, dan gaya satu-satuan ini kemudian berpindah sejauh delta akibat penambahan beban merata ini. Nah, kerja maya yang dilakukan oleh gaya satu-satuan ini adalah 1 dikalikan delta, demikian, ini adalah kerja gaya maya yang luar, dan prinsip kekalan energi bilang bahwa kerja dari gaya luar maya ini harus sama dengan kerja dari gaya dalam maya yang M ini. Ini karena M, jadi kerja gaya dalamnya adalah M dikalikan theta, lalu diintegralkan untuk seluruh balok atau seluruh struktur. Nah, kalau Anda ingat, theta itu adalah kemiringan dari setiap titik di balok ini, dan dalam semester yang lalu kita sudah pelajari bahwa ini nilainya adalah integrasi dari momen yang bekerja akibat beban, M besar, lalu dibagi dengan EI, sehingga dipeloleh seperti ini. M besar per EI ini adalah theta, lalu M kecilnya yang ini, dan ini adalah kerja yang dilakukan oleh gaya dalam maya. M besarnya sendiri akibat beban luar kita bisa tentukan dalam hal ini, kalau bebannya merata akan parabola seperti ini. Kemudian prinsip kerja maya atau prinsip kekekalan energi untuk gaya maya itu adalah bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya luar maya ini harus sama dengan kerja yang dilakukan oleh gaya dalam maya. Kalau keduanya kita samakan, akan kita dapatkan delta sama dengan integrasi M besar, kalikan M kecil dibagi EI, DX ini dan integralkan di seluruh struktur, dan ini adalah formula beban satuan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi dari sinilah sebenarnya formulasi untuk metode beban satuan diturunkan. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk struktur rangka batang, misalnya kita ingin mencari perpindahan horizontal di titik C, jadi seperti halnya balok yang tadi, kita terapkan dulu gaya maya sebesar satu-satuan dalam arah horizontal, karena kita ingin mencari perpindahan horizontal, akibatnya pada batang-batang ini akan ada gaya batang maya sebesar N kecil. Kemudian baru kita terapkan gaya yang sebenarnya bekerja pada struktur, akibatnya ada perpindahan sejauh delta di titik C ini ke kanan, serta di seluruh batang ada gaya-gaya batang N besar. Kerja yang dilakukan oleh gaya satu-satuan ini adalah sebesar satu dikalikan delta, sedangkan kerja yang dilakukan oleh gaya batang maya N kecil ini adalah N kecil dikalikan deltanya atau perpanjangan masing-masing batang. N kecil dikalikan delta, dan kita ketahui dari semester yang lalu bahwa delta untuk perangka batang ini adalah gaya batang yang sebenarnya terjadi, yaitu N besar, dikalikan dengan panjang masing-masing dibagi dengan Ea, sehingga kalau kita masukkan ke sini, kita akan dapatkan U itu adalah energi regangan atau kerja gaya dalam maya, yang bentuknya seperti ini, dan kemudian kita terapkan prinsip kerja maya, di mana kerja dari gaya luar maya sama dengan kerja dari gaya dalam maya, dan kita dapatkan formula seperti ini, delta sama dengan sigma N besar kalikan N kecil kalikan L per Ea, dan ini adalah formula beban satuan. Untuk integrasi M besar dikalikan M kecil dx di sepanjang struktur, sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita integrasinya, dan disebut table integral volume. dalam hal ini, akibat gaya satu-satuan, diagram moment selalu linear, linear itu bisa konstan, bisa berkurang, atau bertambah secara linear, jadi bentuk diagram momentnya bisa segi 4, segi 3, atau trapezium. Sedangkan akibat beban merata, sama, bisa segi 4, segi 3, atau trapezium, tapi kalau bebannya merata terdistribusi, bisa berupa parabola. Nah, hasil integrasi M besar kali M kecil dx ini sudah dihitung, dan angka-angkanya seperti tertulis di sini, dan bisa kita manfaatkan, sehingga tidak perlu menghitung integrasi ini secara khusus. Demikian prinsip kerja maya yang menghasilkan formulasi untuk metode beban satuan yang akan kita gunakan untuk menentukan perpindahan struktur. Sampai bertemu pada segmen berikutnya.